Katolik itu terlalu Eropa sentrik Terlalu ke-Eropa-Eropaan Itu kata Paus Franciscus Kita mau bahas itu Pacewene Masih di Mea Kulpa Nah sebelum kita bahas Mengapa terlalu ke-Eropa-Eropaan Apa efeknya Dan apa yang mau kita cari Sebelumnya dari gereja Katolik Sebelum kita bahas ke sana Sebelum kita bahas itu Saya mau katakan Mana tahu ke depan Teman-teman yang biasa menonton Mea Kulpa Melihat Bahwa tema-tema yang saya bahas itu Agak berbeda Menyentuh hal-hal yang umum Yang populer Mohon dimengerti Karena begitulah situasinya Saya juga mau menggunakan Channel ini untuk Berbagi ide Atau bercerita Oke kembali ke topik Benarkah Katolik itu terlalu Ke-Eropa-Eropaan Begitu ya Kita hilangkan kata terlalunya dulu Benar ya Karena gereja Katolik itu Berkembang banyak di Eropa Besar di Eropa Dibina di Eropa Harus dikatakan Nah apakah terlalu ke-Eropaan Bila dipandang dari point of view kita Yang ada di luar Eropa ini Bisa jadi ya Termasuk siapa pausnya Siapa orang-orang yang berperan di sana Bagaimana bahasa yang dipakai untuk mengemas ajarannya Sudup pandang siapa yang dipakai untuk melahirkan ajaran-ajaran ini Itu dipengaruhi oleh kultur, budaya, ilmu yang ada di Eropa ini Nah Masalahkah itu? Ini satu pertanyaan Paus Franciscus belum mufon ternyata Ketika berkata tentang ini ya Belum mufon dari pengalaman berkunjungnya Ke Asia Ketika dia melihat gereja yang begitu Membeludah umat yang begitu Tumpah ruah Demikian rupa di jalanan Menyambuk dia Sampai puluhan ribu, ratusan ribu bahkan Di Timur Leste Rame juga di Papua New Guinea Di Indonesia tentu saja Di Singapura juga Dia Sepertinya paus Franciscus terbuka matanya Melihat bahwa gereja ini ternyata luas Ternyata hidup Ternyata Menggerakkan orang Dan dalam satu audiensi general yang dia buat di Roma Dia berkata gereja itu terlalu Eropa sentrik Dan ternyata di belahan dunia lain Gereja itu lebih hidup Lebih menggelegar Ini dia katakan setelah melihat Asia Saya merasa bahwa harusnya ini sudah lebih awal Dikatakan Kesannya terlembab Tapi terlembab masih lebih baik Daripada tidak dikatakan sama sekali Kita tahu sebenarnya itu bahwa Oh katanya gereja di Eropa mulai kosong ya Mulai sepi ya Banyak gereja yang diubah fungsi ya Hanya orang tua yang ke gereja ya Itu kita dengar kita katakan Dan memang benar Gitu ya Harus diakui Tetapi Ketika kita mengatakan ini Tidak begitu bergaung ya Tidak begitu bergemak Karena Bukan orang penting Yang mengatakan itu Sekali Paus sendiri mengatakan itu Maka Orang Juga kiranya Diajak untuk terbuka Pikirannya Bah Iya juga Jangan-jangan Kekuatan gereja ini Sebagai sebuah komunitas Bukan lagi di Eropa Tetapi di belahan Lain dunia ini Tanpa menyebut Belahan mana Yang lebih maju Yang lebih manusiawi Yang lebih berkembang Tama-sama manusia ini Kan gitu ya Jadi Asia Di Afrika Di Amerika Latin Hidup Terutama di Asia dan Afrika Panggilan juga Subur Nah Harusnya Makin banyak orang menyadari ini Gitu ya Dan efeknya adalah Sebenarnya Paus Francisco sudah membuat Dengan Menambahi Tandapati Kuota Dari kardinal Dari orang-orang yang terlibat Dalam Pemeliharaan gereja ini Nah apa konsekuensinya Banyak Sebenarnya Ketika gereja ini terlalu Eropa sentrik Terlalu Menekankan unsur-unsur Keeropaannya Untuk kemudian Diaplikasikan Di daerah-daerah Misalnya Ada satu komentar Yang saya temukan Kami Orang Katolik Asia Afrika Menanggung Menanggung terlalu Banyak beban di punggung Atas apa yang dilakukan Oleh Katolik-Katolik Yang di Eropa Katanya Yang di Barat Katakanlah ketika Dibahas LGBT Dibahas soal Soal gender ini Soal hubungan Antar manusia Itu sebenarnya Isu yang Ada dimana saja Tetapi tidak dalam Keadaan genting Darurat Seperti di Eropa Di Asia dan Afrika itu Tapi Kita harus ikut Menanggung Akibat dari dokumen-dokumen Yang muncul Gosip-gosip Yang ada Berita-berita Yang bersebaran Tentang Isu ini Di tempat kita Harus kita tanggung Juga Nah belum lagi Sesama Katolik sendiri Ribut tentang Urusan gereja Yang Yang diinformasikan Dari Watikan Padahal di Indonesia sendiri Bukan itu isu Yang lebih mendesak Untuk kita bahas Bahwa itu adalah Sebuah persoalan Iya Tetapi apakah itu Isu yang Menempat Bila dibuat level Prioritas Itu ada di puncak Saya pikir tidak Ada isu lain Soal kesejahteraan Soal keadilan Soal gap Antara si miskin Dan si kaya Yang begitu tinggi Begitu lebar Luas Nah itu Saya pikir isu yang Lebih relevan Untuk dibahas Nah Apa harapannya Kalau begitu Bahwa Gereja Gereja Partikular Harus lebih Menegaskan dirinya Apa kebutuhannya Apa isu Apa tema lokal Yang harus dibahas Bahwa oke Dalam pendalaman Kitab Suci Sudah dibuat Dalam event-event Perayaan-perayaan Tertentu Ada penekanan tema Tapi rasanya Harus perlu lagi Ditegaskan Gereja Katolik Indonesia Mau apa Gitu kan Misi apa Yang akan dibawa Tahun ini Misalnya Gereja Universal Itu membuat Tahun Pengharapan Katanya Nah Tahun ini Tahun apa Bagi Gereja Katolik Indonesia Contoh Bukan hanya Soal Oke Tema Natal Tema Pasca Saya pikir itu perlu Dan itu bukan hanya Soal Katolik Soal seluruh umat Kristen Nah Di gereja sendiri Apa isu yang lebih Pantas disoroti Begitu ya Tanpa Bermaksud Mengabaikan Pesan-pesan Universal Yang datang Dari pusat Dari pusat Dari matikan Gereja itu Saya pikir Perlu lebih Menekankan Kelokalannya Gitu ya Tanpa bermaksud Meniadakan Universalitasnya Tentu Tidak mungkin Itu Ditiadakan Karena gereja ini Satu Gitu ya Universal Nah Untuk mendamaikannya Tema-tema Yang global itu Kiranya Di Implementasikan Dengan Semangat lokal Yang lebih tinggi Misalnya Tentang pengharapan Apa mau dibahas Tentang pengharapan Sepanjang tahun Di Indonesia Gitu ya Oke Demikian video ini Habis Apa namanya Memory Handphone saya Lain kali kita sambung Semoga Gereja ini Tidak terlalu Eropa sentrik Ciao Tidak